Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru Dan ter-up-to-date tentunya mengenai Ayu Ting Ting Dan informasi pertama yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini Di sini ada keluarga Ayu Ting Ting yang melakukan rapi tes nih Rapi tesnya dilakukan oleh RSU Bunda Margonda ya Rutin setiap 2 minggu sekali nih Keluarga Ayu Ting Ting rapi tes terus ya Sehat terus pokoknya untuk Ayu Ting Ting dan keluarga Yang memang baru-baru ini baru pulang liburan dari Bandung ya Keliling kota Bandung seluruh keluarga dari Ayu Ting Ting Dan di sini ada aktivitas yang kedua nih ya Kebersamaan Ayu Ting Ting bersama Syifa dan juga Bilkis tersayang hari ini Terlihat ketiganya begitu dekat dan begitu sayang Satu sama lain sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, Syifa, Syifa dan juga Kri Ting, Bilkis, Humairah, Raja Semoga selalu diberikan kebahagiaan dan juga keceriaan Amin ya robal alamin Dan berita yang ketiga Di sini ada Ayu Ting Ting nih bersama Jingga Ayu Ting Ting 92 kesayangan Bunda juga gemas Jingga Anak kecil ini merupakan salah satu anak dari sahabat Ayu Ting Ting Atau lebih dikena dengan fansnya Ayu Ting Ting ya Di sini Jingga menemani Ayu Ting Ting selama liburan di Bandung bersama ibu bunda tercintanya Sudah seperti saudara sendiri bahkan seperti anak sendiri Gemasnya Ayu Ting Ting terhadap Jingga Dari adewah unit si Gemoy Jingga Nung Syafarinak Dari aliancer eleh-eleh si Bagger Di sini terlihat ya kebersamaan Ayu Ting Ting bersama Jingga begitu dekat sekali Tak mengenal bulu ya Ayu Ting Ting bersama fansnya sangat dekat nih Sangat sayang, ramah, dan baik banget Berita selanjutnya di sini ada dari instastory-nya Ayu Ting Ting Yang dimana di sini Ayu Ting Ting dibuat geram nih Gara-gara cerotehan dari salah satu haters nih Yang bilang bahwa hidup Ayu Ting Ting itu telat Ketika Ayu Ting Ting menuliskan sesuatu di instastory-nya Drama apalagi ya yang ceritanya simple, lucu, romantis Langsung ada salah satu netizen nih yang berkomentar Weka, 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 musiman banget loh Dulu deman turgi-turgi ya sekarang drakor-drakor Kelat banget hidup loh Tulis salah satu haters di instastory-nya Ayu Ting Ting Yang sabar mbak Ayu Insya Allah di balik hater yang jahat Pasti ada kebaikan yang tersembunyi Amin ya robbalamin Pernyataan tersebut langsung dijawab loh oleh Ayu Ting Ting Halo gak salah perasaan dari dulu udah korea deh Situ kali telat lemut Saya mah semua suka Turki Ayo Arab, ayo Korea Apalagi dari zaman dulu loh L-O-L Di sini Ayu Ting Ting ya Mungkin merasa sedikit kesel nih Gara-gara pernyataan netizen Yang bilang musiman banget loh Telat banget hidup loh Dan sontak ya Pernyataan dari instastory Ayu Ting Ting tersebut Membuat geram nih Sahabat-sahabat Ayu Ting Ting Dan di sini salah satunya banyak ya Yang memberikan dukungan kepada Ayu Ting Ting Dan banyak juga yang bilang bahwa Yang memberikan pernyataan tersebut adalah Orang yang baru kenal dengan Ayu Ting Ting Dan belum tau nih kehidupan Ayu Ting Ting Sejak dulu ya Awal muda karir Ayu Ting Ting Diawali dengan K-pop Dan juga korea-korea gitu Dari soal lali-lali aduh berarti Dari awal dia ngikutin Ayu ya Ayu sama Turki Terus suka lagi sama Korea Dia gak suka tapi K-pop 13 Oktober 2011 Food MNC TV ke-20 Di sini Ayu waktu umur 19 tahun Kalau gak salah 2011 ini pas jamannya K-pop Baru ngetrend di Indonesia Faham? Dan di sini Ayu Ting Ting Menampilkan salah satu lagu K-pop ya Di ulang tahun ya MNC TV yang ke-20 Masih dari si lali-lali Artis dangdut berasal K-pop Idola ku gak makan ala-ala Korea ya Gak perlu opas nganu Eh pantes aja banyak yang iri Bersinal sampai detik ini Mana makin wow Aja buseh endeh iri bilang bos Ini tahun 2011 ya sayang Jamannya K-pop melek gih matanya Sumpah wajahnya aja gak dipaksa-paksain Tuh kan gue jadi panjang lebar bahasnya Biar lu melek pade Yang sabar ya mbak Karena orang baik Pasti banyak ujiannya Begitu juga dengan Ayu Ting Ting Walaupun banyak hater netizen Yang tidak begitu suka dengan Ayu Ayu masih tetap Sayang kok dengan kita semua Tidak akan memikirkan Salah satu netizen yang memang nyinyir terus Sehat dan semangat terus untuk Ayu Ting Ting Dan juga dari Lintang 3138 Wis pokoknya mantap Fans Ayu gak kakek En cangkem Kasih bukti tuh gambar orang usil Hahaha Dari titim 5425 Mungkin dia baru main sosmed Kurang cangkem Hahaha Banyak sekali ya komentar berdatangan Kemudian juga dari Vitri Eca 9814 Ketauan baru punya TV dan punya IG Hahaha Wkwkwk Kemudian juga ada Persona Priya Indonesia Ada juga Ayu nyanyi lagu Tuni Wan Di ofisial Di program Boy dan Girl At CTP Tahun 2011 Juga itu acara yang dibikin Yang jurinya Maya Estianti Dewi Sandra Dan Meli Guslaw Jadi sudah sejak dulu ya Ayu titim memang sudah ke Kpop Ke Korea-Korean Bukan hanya sekarang Dari Solalilali Botul Dan masih banyak lagi Tampar pake karya aja bang Kita maha Hahaha Kemudian juga dari Shira32 Skrull 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 lagi Nanti kita juga paham Happy Sunday guys Happy Sunday Untuk semuanya ya Semoga sehat selalu Kemudian juga Dari salah satu sahabat nih Ini adalah foto-foto Ayu Ting Ting Sejak 2011 ya Bahwa Ayu Ting Ting disini Memang sudah gemar Yang namanya Kpop Alias Dracol Dracol gitu ya Yang tampan-tampan Dan gaya Ayu Ting Ting Juga dari dulu sudah Kpop nih Bukan hanya sekarang-sekarang aja Akhir-akhir ini Memang Ayu Ting Ting Sedang terpersona Dengan ketampanan Dari Lee Dong Wook Ya setiap film Lee Dong Wook Pasti Ayu Ting Ting Tonton Karena memang Favorit Dari Ayu Ting Ting Ganteng Baik Juga romantik Itu sedikit alasan Mengapa Ayu Ting Ting Sekarang gemar lagi nih Yang namanya Kpop Dan juga Korea-Korea gitu Kemudian dari Rita Awal suka Ayu Karena stylistnya beda Sama penyanyi dangdut lain Love you Ayu Ting Ting Dari Titin 5425 Karir Ayu Dari awal sampai sekarang Terus melambung Sampai sukses terus Love you Ayu Ting Ting Kemudian dari Eros Lina 304 Awal tampil udang Stylis koreanya CNN Dari Arroba 84 Sejarah awal Kalir Ayu Sukses terus Ayu Semoga Ayu Selalu diberikan Kesehatan ya Walaupun banyak sekali Nginyiran Cibiran Dari para netizen Mimin yakin Ayu Ting Ting Selalu kuat Karena banyak sekali Para fans Yang mendukung Ayu Agar Ayu Tidak Tumbang Karena hujatan Dan celotehan Dari para netizen Mimin doakan Agar Ayu Selalu sehat Bersama keluarga ya Dan semoga Bilkis juga Diberikan Kesehatan Amin Dari Dias Ayu Ting Ting Kadang tuh Kasian sama orang Yang sok tau Pas dikasih Yang nyatanya Pasti malu tuh orang Tulis Dias Ayu Ting Ting Di akun Instagram Pribadi Kemudian lagi Ada dari Sahabat Fatimah Kadir Pokoknya Ayu top Marco top Selalu jadi Pembahasan orang-orang Apalagi Hater Kemarin Gara-gara Pengemir Sekarang Dan paling lucu lagi Sekarang Kita upload Foto Ayu Dan opa Lidong Wok Yang serasi Ada yang panas Ikut foto-foto Jadul Ayu Sama Panas 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 Kemudian juga Disini adalah Salah satu Foto Ayu Ting Ting Saat tampil Di acara ya Dan disini Ayu Ting Ting Juga Memposting Foto Bersamanya Bersama Sahabat-sahabatnya Ada Syifa Kemudian Juga ada Anissa Nur Syair Sejak dulu Memang sudah gemar nih Nonton Korea-Korea Dari Staralover 12 Udah dari Jaman dulu Deman Korea Bukan Baru-baru sekarang Netizen Emang kurang Piknik nih Ayu Ting Ting Love you ya Sehat selalu Ayu Ting Ting Dan masih banyak lagi Komentar berdatangan Dari para sahabat nih Yang memang benar-benar Cinta sama Ayu Ting Ting Yang memang Tau kalir Ayu Ting Ting Sejak awal Sampai sekarang ya Bukan hanya Sekedar Tau Dari Ujung Tapi dari Pangkalnya juga Sehat selalu Untuk Para fans Semua ya Semoga Semuanya Diberikan Kesehatan Dan Kebahagiaan Agar selalu bisa Memberikan Senyuman Dan juga Semangat Untuk Ayu Ting Ting Teresan Kemudian juga Dari Merbia 2021 Biarin aja Yang penting Ayu sehat Sama keluarga Sehat Amin Selalu 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 Semoga Karirnya Semakin Sukses Dan juga Sukses Dengan Drakor Drakor Jangan Hiraukan Kata orang lain Hiduplah Dengan Gaya Sendiri Sehat selalu Untuk Ayu Dan semua Keluarga Intinya Sayangi Keluarga Saja Jangan Dikirin Apa kata Netizen Lidong Wuk Memang Spesial Buat hati Ayu Ting Ting Sehat Selalu Semuanya Video Bukti Dari Salah satu Fans Ayu Ting Ting Bahwa Memang Sejak Dulu Ayu Ting Ting Sudah Sangat Suka Dengan Korea Sampai Ayu Ting Ting Langsung Yang minta Ayu Ting Ting 47 menit Yang lalu Mau Videonya Hehe Kirim DM Tulis Ayu Ting Di Instagram Si Lola Lali Dan Mbak Nur Story Nih Cantikan Ayu Ting Ting Sejak Dahulu Memang Bukan Main Cantiknya Sampai Sekarang Gak Luntur Cantiknya Dimakan Waktu Sehat Selalu Untuk Mbak Ayu Semoga Sukses Selalu Oke Sahabat Itulah Perbincangan Hangat Sesama Fans Ayu Ting Ting Yang Memang Lagi Heboh Gara Gara Satu Dua Tiga Orang Yang Memang Suka Nyinyirin Ayu Ting Ting Sehat Dan Semangat Selalu Untuk Ayu Ting Ting Semoga Semua Kalirnya Selalu Menjulang Keatas Dan Tetap Rendah Hati Dan Selalu Baik Dengan Orang Orang Terdekat Jangan Fikirkan Nyinyiran Orang Lain Fokus Untuk Memahjakan Kedua Orang Tua Dan Anak Tercinta Oke Sahabat Ini Saja Informasi Yang Dapat Mimin Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh